Dalam pemilihan calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia asal Sulawesi Selatan, kejutan politik terjadi dengan sejumlah petahana yang diprediksi akan absen dalam 5 tahun mendatang. Meski perolehan suara mereka cukup tinggi, namun kalah jumlah dari para pendatang baru. Hasil rilkan sementara Komisi Pemilihan Umum menunjukkan bahwa pendatang baru seperti Andi Amar Sulaiman dari Partai Gerindra memimpin perolehan suara di Dapil Sulsel II, mengungguli petahana termasuk Ketua Gerindra Sulsel. Kejutan juga muncul dari Partai Golkar di mana Taufan Pawe unggul dari dua petahana. Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS juga memiliki peluang besar meraih kursi dengan calik seperti Andi Muzakir Akil, Teguh Iswara, dan Ismail Bahtiar. Namun calik petahana seperti Muhammad Aras dan Andi Yuliani Paris masih memimpin suara di partai masing-masing. Meskipun keputusan resmi KPU masih menunggu, analis politik menilai bahwa para pendatang baru memiliki peluang besar untuk menduduki kursi di DPR RI. Direktur Publik Polis Network atau Polinet, Rizal Fauzi, menyeroti persiapan dan dukungan finansial yang kuat dari pendatang baru yang sebagian besar bukan politisi atau keluarga politisi baru. Sebut saja Rudianto Lalo yang merupakan Ketua DPRD Kota Makassar, Miti Rahmatia, dan Ismail Bahtiar yang merupakan anggota DPRD Sulsel. Sementara Andi Amar Sulaiman merupakan anak Menteri Pertanian, dan Teguh Iswara merupakan anak Upati Baru. Tumbangnya suara petahana diduga akibat minimnya program saat pandemi ditambah krisis yang dihadapi masyarakat akibat pemulihan pasca COVID-19 membuat mereka cenderung lebih praktis dalam merespon kampanye kandidat. Efek pilpres dengan kampanye masif serta perdebatan yang intens juga disebut membuat masyarakat kurang fokus menyeleksi caleg yang akan dipilih.